Halo guys, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Van Lee Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau gameplay saya bermain Magic Chess Sebenarnya sudah banyak sekali guys ya orang-orang yang request ke saya Bang bikin dong sekali-sekali tutorial jangan konten-konten itu yang lucu-lucu sekali-sekali Berikan kayak penjelasan apa positioning ya pokoknya detail-detail itu ya dikasihlah penjelasannya Oke sekarang saya akan bagikan ke kalian semua ya Disini guys ya, saya menggunakan komender Remy Karena ya memang saya cocok aja gitu loh pakai komender Remy Sebenarnya ada satu komender itu yang biasa digunakan banyak orang dan memang lagi OP Itu adalah komender Eva 2 Tapi saya gak akan jelaskan komender-komender ini ya Ya aku harap kalian semua udah mengerti Tapi saya akan jelaskan secara dikit aja dikit Kenapa aku lebih suka Remy? Karena sinergi yang lagi sering dipakai sama orang-orang sekarang Itu cuma ada tiga, ini yang saya perhatikan ya Karena kan saya kan juga sering ikut turnamen-turnamen Dan saya perhatikan orang-orang turnamen ini cuma pakai tiga sinergi Yaitu Dragon Altar Assassin Sama Mage Gitu loh guys Nah ketika kalian ini menggunakan komender Remy Yang fungsinya itu mengorbankan 5 nyawa kalian Tapi kalian mendapatkan tambahan gold Tapi kalian mendapatkan tambahan gold sebanyak 3 Itu otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan Keuntungan secara gold dan kalian bisa bermain lebih agresif Dan kalian bisa mendapatkan hero yang kalian inginkan lebih banyak Daripada orang yang nabrak kalian Gitu loh guys Jadi disini saya akan menggunakan Remy Dan kita langsung aja menuju ke gameplay Oke guys ya disini kita bisa lihat Ya satu-satunya orang yang menggunakan Remy Ya hanyalah saya Ya memang ini plus minus sih Memang ini plus minus Kalau kalian pakai Remy Memang nyawa kalian ini Akan lebih berkurang banyak Tapi kalian akan mendapatkan keuntungan Kalian bisa bermain lebih agresif Gold kalian akan lebih banyak Daripada musuh-musuh kalian Ya sebenarnya Kalau main Magic Test Pilih angka kayak gini Sebenarnya gak ada hubungannya sih guys Mungkin kalian yang gak tau Ya aku kasih tau Pilih angka-angka tadi Satu sampai sembilan itu Sebenarnya gak ada hubungannya guys Oke disini kita dapat langsung tiga Ini dapetiga hero ini Dan sisanya akan langsung saya jual Karena disini saya akan langsung mengarah ke Mage Guys ya Oke Disini saya akan bermain Mage Karena menurut saya Mage ini adalah Salah satu sinergi yang cukup kuat Baik itu di early Middle game Maupun di late game Mage ini merupakan sinergi yang strong Oke guys ya Kita gak dapet Demonsius Kita dapet Arcane Boots guys ya Jadi gini guys Ketika kalian bermain Mage Itu Demonsius Itu bener-bener sangat kepake banget Demonsius Oke karena disini kita gak gak magi lagi Kita coba ambil Tigreal Kita pelan-pelan guys ya Kita pelan-pelan ya Gak usah langsung ngeroll Ya kita jaga income kita Ya Sebisa mungkin income kalian itu Kalau bisa di atas 10 Atau di atas 20 Supaya kalian ini bisa dapet tambahan goal Oke Oke nampaknya disini musuhnya bermain assassin guys ya Akan sangat menyusahkan guys Ketika ada orang yang bermain assassin Ya Tapi sepertinya disini kita menang guys Sepertinya ya guys ya Harusnya kita menang ini guys Tigreal bintang 2 melawan Hayabusa bintang 1 Oke ya Oke Seperti dugaanku kita menang Kita lihat apakah Ada yang bermain magi Oh belum kelihatan guys ya Belum terlihat Oke disini kita dapet Satu eudora Oke kita langsung beli aja Eudoranya Kita save Nah Mengenai tadi Kenapa dapet demon sius itu penting untuk bermain magi Karena gini guys ya Ketika kalian main magi dan kalian dapet demon sius Itu kan demon sius itu kan efeknya itu kan Akan menambah Mana kalian 35% mana kalian Jadi menurutku Mage Kalau dapet demon sius itu OP guys ya Apalagi kalau ditambah buku Wah jadi baru masuk field Itu mananya udah langsung penuh Bisa langsung nge skill Tapi kalau disini kita gak dapet demon sius Jadi itu oke Oke disini kita win streak guys ya Kita menang lagi Seperti tadi musuh kita ini bermain magi guys ya Kita coba Roll disini Dapet esmeralda Ya Mungkin kita gantikan tigre sama esmeralda Kita upgrade slot Oke mungkin aku akan lebih mengarah ke Chang'e guys ya Kenapa Chang'e Karena Chang'e ini menurut saya Adalah Salah satu ya guys ya Salah satu Salah satu hero yang cukup kuat di early Oke nampaknya musuhnya ini juga main magi guys ya Memang seperti yang saya bilang guys ya Magi ini adalah salah satu sinergi yang Lagi kuat-kuatnya sekarang guys Dan saya tau Kalau saya main magi di rank Itu pasti akan banyak orang yang nabrak Makanya Saya akan menggunakan remi Supaya saya bisa lebih agresif Saya bisa ngeroll lebih banyak Tapi ya memang dikorbankan adalah Nyawa kita Tapi kalau kalian pinter dalam rolling Ya menurutku itu bukan jadi sebuah masalah besar guys ya Pinter dalam masalah rolling Pinter dalam masalah Bentar Kita ngambil blade armor aja It's okay Kita bakal kasih blade armor ke esmeralda Jadi lanjut lagi guys ya Ketika kita ini bermain remi Itu cuma butuh pinter ngeroll Sama pinter upgrade slot Ya pinter-pinter lihat timing lah guys Kita bakal kasih ke esmeralda guys ya Kita kasih blow itemnya di esmeralda Kita coba ngeroll Oke jadi canggih bintang dia Kita tempat alis Kita hold dulu alisnya Oh atau kita gantikan hari juga lebih oke Oke Ini harusnya kita udah cukup strong guys ya Disini musuhnya oke ya Sepertinya belum kuat musuhnya Harusnya kita bisa menang guys Oke kita masih on win streak guys ya Sini lihat guys Yang main magd ini ada Tiga orang guys Si tipu sama si awwafa Dapet harit Dan kita akan menuju langsung ke update slot yang ke 6 Jadi guys ya Ketika kalian ini lagi di posisi win streak Ketika kalian ini lagi di posisi win streak Sebisa mungkin kalian ini main seagresif mungkin gitu loh Jangan sampai kalian putus win streak Nah ini kita ketemu orang yang sama-sama lagi win streak juga Waduh dia main asasim guys ya Apakah kita bisa menang guys Coba coba Apakah bisa menang Waduh 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 Oke mantep guys ya Kita masih win streak Jadi sebisa mungkin kita itu kalau win streak Jadi sebisa mungkin kita itu kalau win streak Berapi-api Kalau bisa kita gas terus Kita gas terus Apalagi kita pakai remi guys Nah kalau kayak posisi musuhnya kayak tadi itu guys Ya si Zao Knight Dia itu udah all in Jadi income dia itu di 13 Dan dia udah all in Dan dia kalah Jadi menurut kita itu adalah sebuah kerugian gitu guys Oke kita langsung aja pejet remi Disini Langsung pejet remi Ya Kita nabung lagi guys ya Kalau bisa di creep round seperti ini Kalian gak usah ngeroll Ya Anggapannya itu kayak ini tuh kayak Free round gitu lah Free round Free round Oke Dapet concentration energy Bagus Oke Disini kita gak dapet Box yang kedua Biasanya di creep round ini akan ada 2 box Kalau hoki Oke Dapet Kita akan langsung update slot lagi Dan mulai ngeroll tipis-tipis guys ya Kita cari Perlahan-lahan makinnya Oke Oke Ini kita hold dulu guys ya Semoga listrik kita masih berjalan guys ya Wah nampaknya ini agak susah guys ya Oh Belum ternyata guys ya Karena gini guys Kenapa saya bilang agak susah Karena Ada 3 Sinergi yang menurutku itu Cukup kuat untuk di early Itu ada Diagimage Summoner Sama assassin Oke Jadi lagi ya Mantep Kita mulai ngeroll tipis-tipis lagi Dapet cang E Ya Roll sekali lagi Gak dapet Oh dapet update Tapi gak Kita ambilnya agak nantian guys ya Oke ya Disini kita punya cang E2 guys Harusnya ini sangat strong sekali guys Kita bisa Oke Mustinya ini main magi juga guys ya Tapi nampaknya magi dia Belum seberapa jadi Masih lebih jadi magi kita guys ya Oke Masih win streak ya Mantep Kita masih berapi-api guys Langsung saja Beli update nya Oke Dapet Valir Dan kita pencet lagi remi nya Kita mulai ngeroll tipis-tipis 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 Jadi valir Nice Nah disini Aku akan mulai agak bermain sedikit Guys Oke Oke Wah Assassin guys Apakah bisa menang Lawan Assassin guys ya Namanya agak susah nih guys Oke guys ya Sepertinya ini Akan win streak Kita akan lepas guys Atau tidak Oh Sepertinya win streak nya Masih berjalan guys ya Kalau assassin nya Nggak ulti lagi Oke Ya win streak kita masih berjalan guys ya Mantep Mantep Oke Fate box Kita lihat Apakah game bisa kita ambil Nah sepertinya Saya sih ngincel Aurora ya Waduh Dia ambil Aurora yang Oke Kalau gitu Kita langsung menuju ke Item critical guys ya Ya gimana ya Begini guys Kalau nggak tempat Item lagi ya Sudah nggak apa-apa ya Kita jadikan Apa namanya Esmeralda kita Tipe battle guys ya Jadi mungkin ada Yang mungkin kalian yang Nggak tahu Ya guys ya Bahwa Esmeralda ini Dia itu juga Tergolong Hero magi Yang cukup OP Karena apa Yang bikin dia OP itu Sebenarnya Efek dari Western expanse nya guys Kenapa Karena Ini kan masih 2 per 4 Jadi yang nyala itu Efek 2 per 4 ini Dan efeknya itu adalah Memiliki 20% Kesempatan Untuk menghindari Basic attack yang diperima Nah yang bikin OP itu guys Dan esmeralda ini Bisa menggunakan Item physical Menurut saya Oke Apakah Wistik kita pecah Nampaknya tidak guys ya Nampaknya Wistik kita masih berjalan Nah Ketika Western Expansi ini Sudah 4 per 4 Dia akan memberikan Efek 45% Jadi Esmeralda nya itu Kalau dipukul Dia akan Miss miss guys Kita akan langsung Upgrade slot Dan Perol tipis-tipis Harit 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 Sepertinya Nggak perlu Alis Sudah Nggak perlu Oke Ya Esmeralda Kita akan belinya Sekarang Semoga Esmeralda Kita yang Di update Elementaris Kita Bukan update Ya Oke Mantep Jadi gini guys Kenapa Saya ini Nggak Terlalu Maksa Membintang Tidakan Semua hero saya Karena Menurut saya Magi itu Dia itu Cukup Ya kan Cukup Bintang 2 semua Karena kita punya Elementalis guys Oke Disini kita Terbuka Kaku Dan kita Sudah bisa Mengetifkan 6 agi Ya mungkin Habis ini Mungkin saya Akan langsung All in Disini mungkin Saya akan Langsung All in Habis ini Habis script Round ini Jadi kembali lagi Kenapa Hero saya ini Saya ratain Level 2 Karena Kita punya Elementalis Dimana Efek Elementalis Ini Untuk Mengupgrade Hero terendah Delayin Levelnya Kalau Udah Mentok 4 per 4 Dia akan Naikin 2 hero Terendah Akan Denain Satu Level Oke Disini Kita Dapet Mirror Mantep Buku Please Tapi Gapapa Kita Dapet Sky Guardian Helmet Dan Kita Akan Kasih Ini Ke Esmeralda Ini Ganti Ini Ganti Ganti Ini Ganti Ini ini loh masukin ya mungkin kaguro bahkan akan saya jual gitu waduh tabrakan sama mage guys ini bisa dibilang guys ya mageku ini kurang jadi karena saya enggak punya Demonsius dan saya enggak punya buku gitu loh karena menurut saya item terpenting di mage itu adalah buku sama Demonsius yang bisa langsung skill itu ditaruh ke Aurora bagus ditaruh ke canggih bagus ditaruh ke Odet bagus ditaruh ke Mino juga bagus ya kita akan langsung all-in saja guys ya oke dapet Gatot kita save dulu Gatotnya kita akan langsung all-in-kan saja besok Oke ya kita sudah jadi enam mage dan empat elementalis guys oke oke saya ulti ya kalian bisa lihat guys seberapa sakitnya mage kalian bisa lihat sendiri guys ya ini saya punya clone Kenapa enggak saya pakai ya ini saya tahan dulu ya karena kemungkinan hero yang menjadi level 3 saya ini agak banyak gitu loh guys takutnya nanti kalau ngeroll terus keluar terus kita udah lanjut pakai clone nah kayak gini deh kok kita pakai lagi gini ini remi nya kita mulai ngeroll lagi ambil Minotaur alis enggak saya ambil karena alisnya udah level 2 kalau lagi pelan-pelan Oke oke dapet sepertinya akan buang Gatot update update saya taruh agak tengahan Oke kita masih on Wednesday guys ya oke di sini yang di upgrade ini kalian bisa lihat guys aurora ku level 3 guys ya apakah langsung rata Oh tidak sepertinya Wednesday kita harus pecah kalau misal kata item ku aku punya buku Wah itu bakal sangat penguntungan buat aku guys kalau di sini kita nggak dapet buku jadi ya sudah lah ya kita terima saja guys nampaknya kita nggak dapet item lagi guys ya aduh itulah saya ambil leomord aja lah guys mau gimana lagi ya kan kita jual aja leomordnya guys karena enggak guna saya ngambil westler hmm saya juga esmeralda mungkin saya bisa lepukain atau mungkin ini saya pakai aja kali ya Oke guys ya di sini item saya magi kurang bagus guys ya tapi enggak apa-apa ketemu asasin lagi waduh ini bisa nahan nggak gitu ya wah aurora saya nggak sempet ngekilat nggak sempet nge-skill lagi guys waduh nampaknya kita harus catred guys ya ini berharap aja nih di krim ron saya tepet buku guys ya kok tepet buku ini bakal mantep sekali Oke dapet Minotaur sudah kalah save aurora aurora lagi ya yang main asasin berapa sih wih yang main asasin 1234 orang guys ini sepertinya habis ini saya akan bertemu dengan magi guys ya sepertinya apakah betul magi bertemu asasin lagi guys ya waduh waduh ini kita bawa kayak trek cukup banyak guys ya sepertinya Oh enggak guys ya kita menang guys menang 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 karena memang guys ya kalian kalau main magi ya ketika kalian bermain magi terus habis itu kali ketemu asasin memang itu agak sedikit merepotkan guys jadi kalian main dipositioning aja guys ya kalau seperti itu oke saya akan coba berpikir dulu ya apakah dapet buku sepertinya belum guys ya oke kita akan ngambil next plus kita akan langsung ngerolah saja guys ya aurora alis hingga odet juga enggak paling juga enggak kita akan masukkan ke opet gejah oke ya kita lagi aja lagi ya waduh kita ketemu asasin kita tambah-tambah tapi kita enggak punya item gejah apakah kita bisa menang guys oke bisa menang guys ya lawan magi guys pakai kita enggak punya buku sama demons juga kita masih bisa bertahan guys apakah ini menang yang melawan saya wah menang juga guys ya es melalui saya di level 3-in guys Oke tersisa 4 ya kita akan langsung ngerol lagi 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 ngera tetap apa-apa dapat ini ya kita lock dulu guys ya oke ini main asasin ini sangat susah nih guys ya wah berketemu asasin bener-bener ini guys yang di level 3-in siapa vale bus waduh apakah menang waduh sepertinya belum guys ya waduh dudududududududududududududududududududududududu bahaya-bahaya-bahaya-bahaya guys oke tapi sepertinya kita dapet slot guys ya sepertinya guys ya sepertinya kita dapet slot guys ya Oh belum Oh habis ini baru kita dapet slot guys oke sepertinya habis ini kalau ini saya bisa nahan ya saya nggak kalah terlalu banyak saya bisa dapet slot guys guys sepertinya ini saya lock dulu ya doakan saja ini bisa guys ya Wah ini ketemu apa nih ketemu asasi lagi waduh asasinya ngebug guys ngebug kagura guys asasinya asasinya guys wah tapi Aduh kurang satu guys sayang banget Astaga oke kita harusnya dapet slot ini guys ya kita masukin Minotaur guys oke ngambil slot aja lah padahal ada buku loh tuh saya akan lebih milih slot guys ya karena musuhnya asasin aku bakal ngincer ke 4 Western guys ya supaya nggak bisa di hit lagi magi-magi kugus ya oke ya nampaknya disini aku harus menjual canggih karena aurora saya level 3 guys ya mantap oke guys ya emm ini lawannya dua asasin aku harus melindungi bagian belakang aku ini guys ya minotaur ku level 3 guys apakah minotaur akan carry the game guys wah kalian lihat sendiri guys ya minotaur level 3 ini imbal sekali guys ya epicenternya ngeri guys ya waduh mantep-mantep-mantep-mantep guys tapi kita ini hanya melawan mirror guys ya waduh guys ini sepertinya akan jadi pertarungan yang sangat cengit guys ya saya lihat posisinya dulu kakunya ngebug guys dia pakai concentrer energy guys curang ini kakunya ngebug guys ya kakunya ngebug guys ya kakunya minotaur ini guys yang level 3 siapa ini guys eudora guys waduh nampaknya ini kita kurang beruntung guys ya kakunya ngebug apakah bisa menang sepertinya bisa menang guys ya sepertinya bisa menang guys waduh 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 guys ya kita bisa menang guys oke guys ya waduh ini kita berharap sama elementalis kita aja nih guys oke disini kita melawan creeperan guys ya kita lihat kita dapat apa guys semoga kita mendapatkan buku guys ya ini kalau kita dapat buku ini bakal menjadi sebuah keuntungan buat kita oke ini yang berbahaya hayap usahanya minotorku level 3 tapi kenapa level 3 nya di crit round guys dapet apa kita dapet konsentras energi tapi sepertinya guys saya akan mengambil ini dan saya akan memberikan full defense disini guys ya oke disini oke langsung aja kita all in kan saja guys ya disini guys ya karena ini sudah last round guys ya kita bisa bisin aja uangnya guys ya oke guys kita berdoa saja guys semoga minotorku kita dikasih level 3 lagi guys waduh nampaknya minotorku kita level 3 guys ya mantep guys ini bakal jadi epicenter yang epic guys kita lihat minotorku kita guys waduh 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 ya oke terakhir ya ada hayabusa apakah hayabusa nya nampaknya belum guys ya oke ya mantap sekali ya jadi ini jadi ini lah gagas ya kurang lebih gameplay mage elementalis dan western yang bisa saya sharingkan ke anda dan kalian perlu tau guys ya ini renggu ini mythic sombong amat ya jadi lawannya ini juga cukup berat-berat guys ya ya cukup berat-berat ini aku mythic berbalik mythic 5000 lah ya lumayan musuhnya lumayan-lumayan jadi kurang lebih gameplay yang bisa saya sharingkan ke kalian kurang lebih seperti ini ya jika kalian suka dengan video ini kalian bisa subscribe channel ini dan juga kalian bisa like di share ke teman-teman kalian dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di bawah itu akan saya bantu jawab di next video oke thank you semuanya yang udah nonton ya terima kasih bye bye bye